Pemirsa Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyu Diyono dimutasikan ke Polda Bungkulu dan digantikan oleh AKBP Anggun Cahyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Dharmas Raya Sumatera Barat. Prosesi pergantian Kapolres Lama Sugeng Wahyu Diyono yang digantikan oleh AKBP Anggun Cahyono berlangsung di halaman Mapolres Sarolangun dengan pelaksanaan upacara. Dalam upacara penyambutan Kapolres Sarolangun yang baru, AKBP Anggun Cahyono ini dilakukan dengan upacara pedang pora dan tari sekap bersiri hingga diakhiri dengan kegiatan parawel parade untuk melepas Kapolres yang lama menuju tempat tugas yang baru ke Polda Bungkulu. Kapolres Sarolangun yang lama AKBP Sugeng Wahyu Diyono selama bertugas di Sarolangun sejak 18 Agustus 2020 hingga 11 Januari 2022 menuturkan selama satu tahun, lima bulan menabdi banyak kasus yang telah ditanganinya. Selama bertugas, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian. Dirinya juga berpesan agar Kapolres Baru dapat menjalankan tugas dengan menyelesaikan realisasi vaksin 100% hingga April mendatang. Terima kasih pada seluruh masyarakat Sarolangun, seluruh sekunder yang ada di Sarolangun tidak terkecuali dan paling utama teman-teman media juga karena selama saya bertugas sejak Agustus 2020 sampai Januari 2022 ini Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar kalau namanya tugas ada riak-riak dikit lah, biasa itu namanya Nah itu yang membuat kita menjadi lebih baik dari lapisan masyarakat. Untuk pesan yang baru, saya pikir beliau adalah pemimpinan Polres yang pasti sudah paham juga beliau, tapi yang jelas target kita ke depan untuk vaksinasi, targetnya di bulan Maret atau April itu sudah harus 100%. Dan saya hanya berharap untuk Bapak Kapolres yang baru tetap bisa melanjutkan upaya kita mengendalikan pandemi menjadi salah satu yang memiliki program vaksinasi. Ia mengharapkan nantinya Polres Sarolangun di bawah kepemimpinan Kapolres Sarolangun yang baru AKBP Angkun Cahyono akan lebih maju serta semakin baik dalam mengayomi masyarakat. Selamat Riyadi, JIT TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!